Intro Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Banjarmasin akhir pekan tadi menggelar Sosialisasi Penyerahan Berkas Sarat Dukungan Bakal Calon Persorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin tahun 2020 Sosialisasi Penyerahan Berkas Sarat Dukungan Bakal Calon Persorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin ini bertempat di kantor KPUD Kota Banjarmasin Jalan Perdagangan Banjarmasin Utara Dalam Sosialisasi Penyerahan Berkas Sarat Dukungan Bakal Calon Persorangan Pilwali Banjarmasin ini turut dihadiri Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin salah satunya Kepala Disduk Capil Kota Banjarmasin, Hairul Saleh Divisi Teknis Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Selatan Hatmiati mengatakan penyerahan berkas dimulai sejak 19 Februari sampai 23 Februari mendatang Selanjutnya Selanjutnya nanti KPU Kota Banjarmasin itu akan melakukan verifikasi administrasi pada tanggal 19 Februari sampai dengan tanggal 26 Februari 2020 Iya jadi mereka lebih banyak bertanya tentang bagaimana sebenarnya verifikasi faktual di lapangan dan kita berusaha untuk menjelaskan bahwa nanti verifikasi faktual di lapangan itu dilakukan oleh teman-teman Pemilihan Sementara itu Kepala Disduk Capil Kota Banjarmasin, Hairul Saleh menyatakan dengan adanya sosialisasi ini dirinya sudah memahami persyaratan apa saja yang harus dilengkapi untuk maju dalam pil wali nantinya dengan adanya sosialisasi hari ini yang sebenarnya ketidaktahuan kita dulu yang mengganjau sementara ini bisa teratasi sekarang ini dan mudah dan mereka lupa ya membuka diri untuk kegiatan ini itu yang saya harapkan baik KPO maupun LOSO biar bersihundi dan kita diminta untuk selalu berkomunikasi itu yang saya minta datang ke tempat sini karena kalau hanya sebatas sosialisasi belum menyelesaikan masalah yang menyelesaikan masalah kami bisa bersama-sama untuk melakukan memenuhi persyarat sesuatu yang dipindahkan Mohd Lupi Darun dan Hafis Arahman melaporkan dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan